Intro Di Duga ada informasi Di sana, di sebuah toko kelompong Ada jual minuman Mengandung Adela Bol Yang tidak Legal atau ilegal Minuman yang Bir, yang bir Bir, saya dari Kontal sebelah, baru datang Itu minuman tadi, kamar Disuruh kesini, ada gak? Bir, ada Bir, ada, bintang Yang itu ada gak? Yang lain Ada 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 apa aja? Oh iya Berapa ini? Ini berapa? 400 aja 400 400 400? Waktu 400 doang Ada 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 400 500 Selesai Tepuk Masa saya nerok Masa ngambil lagi ke kamar Uangnya Tidak Selain ini ada? Ada apa aja? Kok ada banyak? Ada apa aja Dulu, apa aja? Selain Dulu, dingin 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 lo? Seriusan di kamar lo Tapi karena untuk mengastikan kegiatan tersebut, maka anggota kita kita turunkan untuk menyamar dulu. Saat dilakukan penyamaran, apakah ada penjualan MMA yang palsu atau yang ilegal, ternyata hasil laporan dari kawan-kawan yang turun itu adalah positif. Selanjutnya, kawan-kawan tim yang menunggu tadi itu ikut bergegas ke lokasi. Jadi, pada awalnya pemilik toko itu menjawab bahwa di sini hanya menjual minuman impor biasa dan jamu tanpa ada minuman mengandung adil alkohol. Tapi selanjutnya, kita juga tidak kurang akal tim cek gudang dengan ditemani pengusaha atau pemilik toko yang bersangkutan. Di sana memang hasil negatif dari MMA yang dimaksud tidak ditemukan. Dan hanya beberapa barang serta ada beberapa bir. Tapi kita juga masih curiga di laci yang ada itu, kita bongkar-bongkar. Ternyata si pemilik toko juga kooperatif, dia mau juga mengikuti kita untuk membongkar-bongkar laci. Dan ditemukanlah minuman mengandung adil alkohol itu yang tersimpan di laci paling bawah. Nah, ini juga ologamnya, maaf. Sampai tahun 2011 aku bawa nih. Jadi, tiap tahun memang beda-beda. Iya, karena kita jual ke orang, kayak rokok lah persis lah bahasanya. Pintanya harus yang benar juga. Oke. Gitu, Pak. Pintanya harus yang benar juga. Ini nggak ada, nggak ada. Golokannya nggak ada. Ijinnya belum ada? Kan tadi ada. Cuma sampai itu aja? ABC. ABC itu yang mana sih? Golongan ABC ini sapi. Sub-MB-nya. Sub-MB-nya, ya. Sub-MB-nya, ya. Nah, ini dia kok. Kita perlu jelasin juga. Dan sebenarnya kok harus tahu dari dulu sebenarnya. Namanya Sub-MB ini belum cukup. Iya, Pak. Sampai NPP-BKC. Ada sampai NPP-BKC gitu. Nah, ini. Dan saya jelasin lagi ya. Ini saya jadi ikut jelasin nih. Ini kan belak-belak-belak tentang. Gini kan. Sebagai pengusaha penyalur. Minuman mengandung air terakohol. Definisi ini perlu dipahami dan di-revisi sebenarnya. Kalau istilahnya penyalur, itu sebenarnya nggak bisa menjual langsung ke orang indi. Jadi, apa definisinya? Bukan penyalur, tapi tempat penjualan eceran. Dan itu, toko tersebut memang tidak memiliki izin NPP-BKC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Yang seharusnya tiap penjual TPE atau pengusaha tempat penjualan eceran MMA itu harus memiliki izin NPP-BKC. Dari hasil itu, barang yang kita temukan tadi, yang disinyalir salah atau ilegal tadi, kita segel. Dan MMA dan tempat penyimpanan yang belum mendapat izin NPP-BKC tersebut, kita lakukan penyegelan. Selanjutnya, sampai ada izin NPP-BKC diterbitkan nanti. Barusan kita selesai melakukan penindakan di salah satu tempat yang berupa toko, di mana dia menjual minuman mengandung alcohol golongan B dan C, namun izinnya telah expired. Jadi ini menjadi perhatian semua pengusaha, bagi mereka yang menjual minuman golongan B dan C, baik lokal maupun impor, izin jangan sampai expired. Nah, toko ini izinnya expired, dan sudah kita cek untuk beberapa botol yang ada di sangka yang dijual, beberapa asli dan beberapa diduga masuk. Pengusaha yang belum mengunjungi izin NPP-BKC, supaya durus NPP-BKC, sebelumnya juga ngurus siup dan lain-lain ke dinas perdanganan atau pemkot, terus akhirnya setelah lengkap itu baru durus ke pihak cukai. Dan terhadap pita cukai yang bermasalah tadi, akan kita proses sesuai ketentuan yang ada. Terima kasih telah menonton!